Selamat sore, saya penerbang Heti Andika Perkasa di ketinggian 1000 feet. Mengucapkan selamat datang di Iswahyudi Air Force Base. Sore hari ini, saya pilot Heti Andika Perkasa, didampingi oleh teknisi saya. Keren itu, keren banget itu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ada Bu Inong, sahabat saya, Ibu Ketua Umum Pia Ardiagar ini. Nah, kata Bu Inong, kita sekarang mau ke Squadron 14. Terima kasih telah menonton! Iswahyudi ini keren sekali, tempatnya besar. Kita harus mengikuti garis. Tuh, keren dia. Kita kan lagi main sepatu roda. Harus satu garis. Wih, pesawat tebur semua! Selamat sore! Selamat datang di Squadron 14. Terima kasih, Mas. Ini Squadron 14 ya? Squadron Udara 14, ya. Squadron Udara 14, ya. Squadron Udara 14. Terima kasih, Mas. Selamat siang! Mas, Mas. Ini bapak-bapak yang gagah-gagah ini siapa, Mbak Inong? Ini penerbang-penerbangnya, Ibu. Oh, ini penerbang-penerbangnya pengatasan gagah-gagah. Itu pesawatnya ya? Betul, Ibu. Ini pesawatnya namanya apa? Ini, Ibu. Ijin saya Kapten Wirai, Bu. Dari Sariundara 14. Selamat siang, Pak Kapten. Yang kita lihat sekarang adalah pesawat Sukhoi, Bu. Yang dimiliki oleh Sariundara 14. Ini yang termasuk yang dual seated. Ini yang dua seated. Itu kan yang kalau di TV suka bilang, Selamat siang, kami melintas, apa gitu ya. Itu ngomongnya gimana sih, Pak Kapten? Itu dari cockpit voice, Ibu. Dari situ ya? Di situ ada tombol namanya push to talk, BTT. Di mana bisa menyambungkan suara antara pilot di cockpit, dengan radio di ground, Ibu. Oh, gitu. Tuh, ada push to talk. Push to talk terus baru ngomong ya. Yang terhormat, Mbak Kedilis Presiden Indonesia. Tempat terhormat Indonesia yang kami bisa. Kami, elang-elang muda angkatan udara, mengucapkan, Yerja Mayu, athletic醫院 venturi! Kalau yang di depan, pilotnya kan ya. Yang belakangnya Eller, pilot. Pilot Ibu, tetap pilot. Biasanya kalau misalkan berdua ini apabila dibutuhkan misi seperti pendidikan atau konversi, transisi atau upgrading pilot Di belakang adalah instruktur Oh justru di belakang Di belakang instrukturnya yang upgrading pilotnya berada di depan Apabila melasarkan misi operasi dibutuhkan dua pilot Bisa diisi oleh dua pilot baik di depan maupun di belakang Ih ngeri ya Wah ini kalau kayak gini pilot begini belajarnya berapa lama? Kita rata-rata flying school 18 bulan ibu 18 bulan Dalam flying school itu kita sebelumnya mayoritas adalah lulusan Akademi Angkatan Udara Mayoritas lulus Akademi Angkatan Udara Abis lulus sekolahnya kan 4 tahun ya 4 tahun terus baru sekolah Flying school atau sekbang sekolah penerbang Nah itu untuk Sukhoi sendiri nih berapa? Abis 18 bulan? Tergantung dari masing-masing satuan ibu untuk menjadi pilot di type rating masing-masing Rata-rata Apa tadu? Pilot di? Maksudnya di platform masing-masing Oh platform Di pesawat Sukhoi atau F-16 ataupun F-50 Pesawat apapun itu Kira-kira butuh mungkin maksimal 1 tahun atau 2 tahun Untuk bisa lulus menjadi pilot dari pesawat tersebut Oh lama lagi ya Nggak langsung iyalah Naiknya aja bikin deg-degan keringet dingin Kalau yang ini apa ini? Ini pilotnya Mas Akbar? Siap iya kami berbang ya Berbang ke 16 Kacipal Kencana Falcon Flight Falcon Flight Kencana Go Head Pada yang terhormat Bapak Panglima TNI beserta Ibu Heti Andika Perkasa Kami Falcon Flight Mohon izin mengucapkan selamat datang Di wilayah udara Lanut Iswayudi Hope of Fighters Kami siap mengaksanakan tugas menjaga kedaulatan NKRI Mas Akbar Tadi waktu saya dampingin Mas Andika di atas pesawat itu Di kanan kirinya ada pesawat Itu pesawat apa sih? Ini dia? Pesawat yang ini apa yang lain? Kebetulan bukan yang ini Tadi ada di film kami Angkatan Udara hebat nih Pesawatnya keren-keren Boleh naik gak Mas? Silahkan Mas Yuk ayo Mas Ini segini banyaknya tombol-tombol apa nih Mas? Siap Jadi harus tahu fungsinya Karena jika kita sudah tahu Kita akan Jika terjadi permasalahan Kita tidak tahu apa yang kita tahu Aduh Aduh Saya melihatnya aja pusing Siap Banyak banget tombolnya Siap Biasanya ada checklist Untuk membantu pilot Ada Jadi wajib dibawa Untuk terjadi permasalahan Hanya saja itu hanya Pegangan aja Nah Mereka untuk Untuk laksanakan step-step Jadi tidak memberitahukan apa fungsinya Jadi penerbang harus mengetahui Fungsinya apa Agar tidak salah untuk melaksanakan step-step Ih ngeri ya Kami dengan letup penerbang Duiti dari Skadon 2015 Oh iya Kami merupakan Penerbang dari pesawat T-50i Golden Eagle Golden Eagle Siap Total T-50i ini Buatan dari Korea Dan sebetulnya Indonesia merupakan Negara Pengguna pertama Selain Korea Oh Pembang dari pesawat ini Nah Sebetulnya disebut Judukannya Baby Falcon Baby Falcon Mirik dengan F-16 Rata-rata penerbang yang disini Sebelum menerbangkan F-16 Mupun Sukhoi Seluruhnya memiliki jam Terbang di pesawat T-50i Oh Jadi tadi Mas Wira Mas Akbar Sudah lulus Pesawat ini Siap Pesawat T-50i terlebih dahulu Setelah itu Ke pesawat F-16 Mau puluh Sukhoi Ini apa ini mas Beneran ini Yang ini beneran ya Bukan bohongan ya Ini smokewinder Bukan siap Ini biasanya digunakan Saat show Di atas Keluar asapnya Oh iya bener-bener Kita kan sekali lihat Yang di asap di atas Oh itu dari sini ya Mau? Mau? Aduh Udah jauh-jauh Saya kesini Bagaimana ini? Selamat sore Saya penerbang Hethi Andika Perkasa Di ketinggian Seribu Apa tadi? Seribu feet Mengucapkan selamat datang Di Iswahudi Air Force Base Keren itu Keren banget itu Kami merasa bangga Ibu memiliki Antusias yang sangat tinggi Terhadap TNI Angkatan Barat Dan lebih lagi Pesawat tempur Yang menjaga NKR Pacar saya datang Saya gak mau turun Saya mau tawarin dia Mau ikut saya gak terbang Keren banget Kirain tadi mau foto Kelompok atau disitu Aduh ini Mas Fajar terima kasih banyak ya Aduh saya seneng sekali dijelasin Dari mulai sukoy Tapi mohon maaf lu gak bisa Bawain satu ke rumah Saya naik dari tadi Mami nungguin daddy Disini ada 2 jam Mau foto dimana? Nah disini Kan tadi mau turun dulu Aduh Saya turun takut naiknya lagi Mau naiknya muka dari situ Ini teknisi Tangga teknisi Aduh kan Tadi bener kan Saya bilang Ilmu penerbangan saya Lebih tinggi dari Mas Andika Jadi ini tangganya teknisi Sore hari ini Saya pilot Hety Andika Perkasa Didampingi oleh teknisi saya Coba perkenalkan diri Nih Ya udah Lihat langsung sih Ya maaf ya Memang sempit banget ya Aduh ini keringat dingin ini Ini belum ketutup mam Ini belum Dan gak sebarangan ini Ya mami turun duluan Ini gak sebarangan Tau gak Itu ya Jangan salah pencet loh Ini salah pencet Gue loncat Waduh Mas Fajar Terima kasih banyak ya Itu cukup berkesan Buat kami pribadi Dan cukup bangga Ibu Panglima TNI Sangat familiar Ataupun sangat bersahabat Dengan kami para prajurit TNI Sampai jumpa